Kitab Ulangan, Pasal 28 Berkat karena menaati hukum Jika kamu sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Allahmu dengan mengikuti semua perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, Tuhan Allahmu akan membuatmu lebih tinggi daripada semua bangsa di atas bumi. Jika kamu menaati Tuhan Allahmu, semua berkat ini datang kepadamu dan menjadi milikmu. Ia akan memberkati kamu di kota dan di ladang. Ia akan memberkati kamu dan memberikan banyak anak kepadamu. Ia akan memberkati tanahmu dan memberi panen yang baik kepadamu. Ia akan memberkati ternakmu dan mempunyai banyak anak. Ia akan memberkati lembu dan anak dombamu. Ia akan memberkati keranjangmu dan pancimu dan memenuhinya dengan makanan. Ia akan memberkati kamu setiap waktu dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Tuhan akan menolong kamu mengalahkan musuhmu yang datang menyerangmu. Mereka datang melawan melalui satu jalan, tetapi mereka melarikan diri melalui tujuh jalan yang berbeda. Tuhan memberkati kamu dan mengisi penuh lumbung-lumbungmu. Ia memberkati segala sesuatu yang kamu lakukan. Tuhan Allahmu memberkati kamu di negeri yang akan diberikannya kepadamu. Tuhan membuat kamu menjadi umatnya yang khusus seperti yang telah dijanjikannya. Tuhan melakukan itu jika kamu mengikut Tuhan Allahmu dan patuh terhadap perintahnya. Kemudian semua orang di negeri itu melihat bahwa kamu telah disebut menjadi umat Tuhan, dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan membuatmu makmur, yang memberikan banyak anak kepadamu, banyak anak ternakmu, dan panen yang baik di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan membuka bagimu gudang tempat berkat yang berkelimpahan, dia memberikan hujan pada waktunya untuk tanahmu. Ia memberkati semua yang kamu lakukan. Kamu memiliki uang untuk dipinjamkan kepada banyak bangsa, tetapi kamu tidak meminjam sesuatu dari mereka. Tuhan membuat kamu seperti kepala dan bukan ekor. Kamu akan ada di atas dan bukan di bawah. Hal itu terjadi jika kamu mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan taatilah dengan sungguh-sungguh perintah-perintah itu. Jangan menyimpang dari ajaran yang kuberikan kepadamu hari ini. Jangan ikuti Allah lain untuk melayaninya. Kutukan karena tidak taat terhadap hukum. Jika kamu tidak mendengarkan hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan Allahmu kepadamu, jika kamu tidak menaati semua perintah dan hukumnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka kutukan ini terjadi atas kamu. Tuhan mengutuk kamu di dalam kota dan di ladang. Ia mengutuk kerajang dan pancimu. Ia mengutuk kamu dan kamu tidak mempunyai banyak anak. Ia mengutuk ladangmu dan kamu tidak mempunyai panen yang baik. Ia mengutuk ternakmu dan tidak mempunyai banyak anak. Ia mengutuk semua lembu dan anak dombamu. Ia mengutuk kamu setiap saat dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Jika kamu melakukan yang jahat dan berbalik dari Tuhan, maka ia mendatangkan hal-hal yang jahat kepadamu. Kamu akan bingung dan susah di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Ia terus melakukannya, hingga kamu binasa dalam waktu yang singkat. Ia melakukan hal itu karena kamu berbalik dari dia serta meninggalkannya. Tuhan membuat kamu menderita penyakit yang mengerikan hingga kamu habis dari negeri yang kamu ambil. Tuhan menghukum kamu dengan penyakit, demam dan bengkak-bengkak, udara yang sangat panas, dan kamu tidak mendapat hujan. Panenmu akan mati karena panas dan penyakit. Itu terjadi kepadamu hingga kamu binasa. Langit akan berembun. Langit tampaknya seperti kuningan yang dibersihkan, dan tanah yang kamu injak menjadi keras bagaikan besi. Tuhan tidak mencurahkan hujan. Hanya pasir dan debu jatuh dari langit yang menimpa kamu hingga kamu binasa. Tuhan membiarkan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Kamu menemui mereka melalui satu jalan. Tetapi, kamu lari dari mereka melalui tujuh jalan yang berbeda. Semua bangsa menjadi takut apabila mereka melihat yang terjadi padamu. Mayatmu menjadi makanan bagi burung-burung dan binatang buas, dan tidak ada seorang pun yang membuat mereka takut dan mengusirnya dari mayatmu. Tuhan menghukum kamu dengan bisul seperti yang dibuatnya terhadap orang Mesir. Ia menghukum kamu dengan tumor, porok, dan gatal-gatal yang tidak tersembuhkan. Tuhan menghukum kamu dengan membuat kamu gila, buta, dan bingung. Dan kamu mencari-cari jalanmu di siang hari seperti orang buta yang merabah-rabah jalannya. Dan kamu gagal dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Kamu ditekan dan dirampok terus-menerus, dan tidak ada orang menyelamatkan kamu. Kamu bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi laki-laki lain memperkosa perempuan itu. Kamu mendirikan sebuah rumah, tetapi kamu tidak tinggal di dalamnya. Kamu menanami kebun anggur, tetapi kamu tidak memanen buahnya. Sapimu disembelih orang di depanmu, tetapi kamu tidak makan apapun daripadanya. Keledaimu dicuri orang, dan tidak dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu diberikan kepada musuhmu, dan tidak ada orang yang dapat menyelamatkanmu. Orang lain diizinkan mengambil anakmu laki-laki dan perempuan. Hari demi hari, kamu mencari anak-anakmu. Kamu mencari mereka hingga matamu menjadi lelah dan buta. Tetapi, kamu tidak menemukan mereka. Dan Allah tidak menolong kamu. Suatu bangsa yang tidak kamu kenal mengambil hasil panenmu dan semua hasil jerih payahmu. Kamu diperlakukan tidak baik dan dicacimaki. Apa yang kamu lihat membuatmu gila. Tuhan menghukumu dengan bisul pada lutut dan kakimu. Bisul-bisul terdapat pada setiap bagian dari tubuhmu, mulai dari telapak kaki hingga kepalamu. Tuhan menyuruh kamu dan rajamu kepada suatu bangsa yang tidak kamu kenal. Kamu dan nenekmu yang mu tidak pernah melihat bangsa itu. Di sana, kamu akan melayani dewa-dewa yang terbuat dari kayu dan batu. Di negeri-negeri di mana kamu disuruh Tuhan, orang akan terkejut atas yang terjadi padamu. Mereka menertawai kamu dan menjelek-jelekkan kamu. Ladangmu menghasilkan banyak buah gandum, tetapi panenmu sedikit karena belalang memakanya. Kamu menanami kebun anggur dan bekerja keras untuk itu, tetapi kamu tidak mengambil buahnya atau meminum anggurnya karena ulat-ulat memakannya. Kamu memiliki pohon-pohon zaitun di mana-mana di tanahmu, tetapi kamu tidak mempunyai minyak untuk dipakai karena buahnya berjatuhan ke tanah dan membusuk. Kamu mendapat anak laki-laki dan perempuan, tetapi kamu tidak mampu menahannya karena mereka ditawan dan dibawa pergi. Belalang memakan habis pohon-pohon dan hasil panenmu. Orang asing di tengah-tengahmu semakin berkuasa, sedangkan kuasamu hilang. Orang asing memberikan pinjaman kepadamu dan kamu tidak mampu memberikan pinjaman kepada mereka. Mereka menguasai kamu, seperti kepala menguasai tubuh. Kamu menjadi seperti ekor. Semua kutukan itu terjadi kepadamu. Mereka mengusir serta menangkap kamu hingga kamu binasah, karena kamu tidak mendengarkan hal-hal yang dikatakan Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu tidak menaati perintah dan hukum yang diberikannya kepadamu. Kutukan itu menunjukkan kepada orang bahwa Allah menghakimimu dan keturunanmu selamanya. Orang heran atas hal-hal yang mengerikan yang terjadi padamu. Tuhan Allahmu telah memberikan banyak berkat kepadamu, tetapi kamu tidak melayaninya dengan sukacita dan hati yang gembira. Jadi, kamu melayani musuh yang disuruh Tuhan melawan kamu. Kamu akan kelaparan, haus, dan telanjang, serta miskin. Dia meletakkan beban berat ke atasmu yang tidak dapat dipindahkan. Kamu membawanya hingga kamu dibinasakannya. Kutukan dari musuh bangsa Tuhan membawa suatu bangsa dari tempat jauh untuk melawan kamu. Kamu tidak mengetahui bahasanya. Mereka datang segera, seperti seekor burung elang turun dari langit. Orang itu kejam. Mereka tidak peduli terhadap orang tua dan tidak mengasihi anak-anak. Mereka mengambil ternakmu dan mengambil makanan yang kamu tanam. Mereka mengambil segala galanya hingga kamu binasa. Mereka meninggalkan kamu tanpa gandum, anggur baru, minyak, sapi, domba, atau kambing hingga kamu binasa. Bangsa itu mengepung dan menyerang kota-kotamu hingga tembok-tembokmu yang kuat dan yang kamu banggakan runtuh di semua negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu sangat menderita. Musuh mengepung kota-kotamu. Mereka tidak membiarkan kamu mendapat makanan. Kamu sangat lapar. Kamu begitu lapar. Sehingga kamu memakan anakmu sendiri, daging anakmu laki-laki, dan perempuan yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Bahkan seorang yang lembut dan baik di antara kamu menjadi kejam. Dia kejam terhadap orang lain, bahkan terhadap istri yang dikasihinya, dan juga kepada anak-anaknya yang masih hidup. Jadi, tidak ada lagi yang tersisa untuk dimakan. Dia sendiri memakan daging anaknya. Dan dia sendiri tidak membagikan daging itu kepada siapapun, bahkan juga tidak diberikan kepada keluarganya sendiri. Segala sesuatu itu terjadi apabila musuhmu datang mengepung kota-kotamu dan membuat kamu menderita. Malahan, seorang perempuan yang lembut dan baik di tengah-tengahmu menjadi kejam. Dia mungkin seorang perempuan yang lemah lembut dan tidak pernah menginjakkan kakinya di atas tanah. Tetapi, ia menjadi kejam terhadap suaminya yang sangat dikasihinya. Juga terhadap anaknya laki-laki dan perempuan. Dia bersembunyi dan melahirkan anak. Ia memakan anaknya sendiri dan segala sesuatu yang keluar dari perutnya. Segala sesuatu itu terjadi apabila musuhmu datang mengepung kota-kotamu dan membuat kamu menderita. Jika kamu tidak hati-hati mematuhi hukum yang tertulis di dalam buku itu dan tidak menghormati serta kagum kepada nama Tuhan Allahmu, maka Tuhan mendatangkan banyak kesulitan kepadamu dan keturunanmu. Kesulitan dan penyakit itu sangat mengerikan. Kamu telah melihat kesulitan dan penyakit di Mesir yang menakutkan kamu. Ia membawa segala sesuatu yang jahat untuk melawan kamu. Tuhan juga mendatangkan kepadamu setiap penyakit dan kesulitan yang tidak tertulis dalam buku ajaran itu. Ia terus melakukannya hingga kamu binasa. Hanya sedikit dari kamu tinggal walaupun kamu sebanyak bintang di langit karena kamu tidak mendengarkan Tuhan Allahmu. Tuhan senang membuat yang baik kepadamu dan membuat bangsamu bertambah besar. Demikian juga Tuhan senang membinasakan kamu. Kamu memasuki negeri itu dan memilikinya. Tetapi orang akan mengusir kamu dari negeri itu. Tuhan mencerai beraikan kamu di antara bangsa-bangsa dari ujung yang satu ke ujung yang lain dunia ini. Di sana kamu menyembah dewa-dewa lain yang kamu dan nenekmu yang tidak kenal sebelumnya. Yaitu Allah yang terbuat dari kayu dan batu. Kamu tidak akan mempunyai kedamaian di tengah-tengah bangsa itu. Kamu tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Tuhan memenuhi pikiranmu dengan kekhawatiran. Matamu kelalahan. Kamu sangat bingung. Hidupmu selalu dalam bahaya dan kamu selalu takut. Kamu tidak pernah merasa nyaman dalam hidupmu. Di pagi hari kamu mengatakan Aku menginginkan sore. Pada sore hari kamu mengatakan Aku menginginkan pagi. Hal itu terjadi karena ketakutan yang ada dalam hatimu dan hal-hal yang mengerikan yang akan kamu lihat. Tuhan mengirimkan kamu kembali ke Mesir dengan kapal. Aku telah berkata bahwa kamu tidak pernah ke tempat itu lagi. Tetapi Tuhan mengirim kamu ke sana. Di Mesir kamu berusaha menjual dirimu sebagai hamba kepada musuhmu. Tetapi tidak ada yang mau membeli kamu. Sampai jumpa. selamat menikmati. . . . Terima kasih.